nah disini terlihat ya novia sangat bahagia karena telah dilamar resmi oleh pak jeffrey dan disini akhirnya dia pun mengirim chat kepada pak jeffrey dan mengucapkan terima kasih disini novia mengatakan bahwa dia sangat bahagia sekali atas apa yang diberikan oleh keluarga pak arjuna kepadanya dan disini tentunya yang paling membuat dia bahagia adalah lamaran dan aku gak sabar menanti hari itu dan tentu saja dong novia gak sabar menanti hari pernikahan mereka yang sudah direncanakan pada tanggal 29 april aku juga bahagia novia kemudian disini dalam hati pak arjuna pun dia berkata bahwa dia pun sebenarnya sangat bahagia namun disini bahagianya belum 100% bahagia karena masih ada suatu rahasia yang belum diungkapkan aku juga sedih, kamu pasti harus penyembunyikan rahasia ini dan tentu saja itu adalah sebuah kesedihan yang sangat dalam karena rahasia itu belum berhasil dia bongkar kepada novia nah kemudian disini nampak pak samsung lagi ngobrol ya dan disini dia menceritakan bahwa dia telah membuka semuanya kepada jonathan dan kira-kira bagaimana ke reaksi jonathan dan ternyata jonathan sangatlah gagat mendengar kenyataannya kenyataan bahwa sebenarnya yang menabrak novia adalah pak jeffrey bahkan disini saking marahnya ya si jonathan itu sampai mukul-mukul pohon wah bisa kesakitan tuh tangannya ya lagian kayaknya kok dibikin ribet banget ya rahasia 19 tahun yang lalu sebenarnya kalau diungkap lebih cepat itu kan lebih baik ya tapi nampaknya emang mikirnya pada panjang banget karena mungkin kalau cepat diungkapkan nanti sinetronnya bakalan cepet habis dan kalian tentunya gak mau ya kalau sinetronnya cepet habis terima kasih selalu setia bersama sinetronku dan bye-bye